Ya, saudara satu pekan lagi pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan. Terkait hal tersebut, Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi kepada masyarakat di setiap tahapan pilkada. Ketua Komisi Informasi Daerah Bangka Belitung, Ita Rosita, meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk menyelenggarakan setiap proses pilkada serentak 2024 secara terbuka. Ita mengatakan, jika Undang-Undang No. 14 tahun 2008 sudah menjamin keterbukaan di hampir semua proses. Oleh karenanya, Ita meminta informasi berkala yang wajib diinformasikan kepada publik. Dalam hal pilkada yang dimaksud Ita, informasi berkala adalah tahapan, program kegiatan, termasuk jadwal kegiatan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, yang harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Selain itu, ia juga meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP untuk terus dapat memberikan informasi kepada publik terkait setiap program dan kegiatan yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Tentu dalam hal ini, kita berharap bahwa progres pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini dilakukan secara terbuka. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 sudah menjamin bahwa seluruh proses tarah ini dilaksanakan. Itu sesuai dengan amanah undang-undang 4 kelas. Sekitar 90 persen, kami prediksi, itu harus dilakukan secara terbuka. Hanya secuil saja yang kemudian kita katakan itu informasi yang dikecualikan. Jadi berkenaan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada ini, kita berharap bahwa di setiap tahapan program pelaksanaan penyelenggara pemilu KPU, ini melakukan informasi, membuka informasi yang kami sebut di dalam Undang-Undang 4 kelas 2008 itu ada 4 poin informasi. Diketahui bersama, jika sepekan lagi konten stasi dan pesta demokrasi pilkada serentak 2024 akan berlangsung dengan banyaknya informasi terkait pilkada yang diterima oleh masyarakat, diharapkan akan membuat masyarakat lebih memahami terkait hal-hal penting dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizky, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.